Presiden Jokowi Dodo mendapat sejumlah kritikan selesai menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja. Perput cipta kerja itu didilai tak mementingkan pekerja melainkan investor atau perusahaan. Oleh karena itu, Presiden didesak untuk membatalkan perput tersebut. Ketua IM57 Plus Institute M. Praswat Lugraha mengkritisi langkah Jokowi. Ia menyebut Jokowi tidak memandang pentingnya partisipasi publik dalam masyarakat demokratis. Lebih lanjut, Praswat menyebut Presiden tak mengindahkan persoalan yang diangkat oleh MK. Oleh karena itu, penerbitan UU Cipta Kerja dinilai olehnya hanya upaya kejar tayang. Alih-alih melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, Jokowi malah memilih jalan yang terburu-buru. Kritikan juga diungkapkan oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Lugi Kurniasari. Lugi menyebut saat ini belum ada keadaan mendesak sehingga penerbitan UU Cipta Kerja terkesan dipaksakan. Dikatakannya kelemahan perput cipta kerja tersebut ialah tidak berpihak kepada pekerja seperti aturan penentuan upah minimum. Lugi menganggap perput cipta kerja tersebut berpihak kepada kepentingan investor atau pengusaha. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!